Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Moga teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat Dan pada kesempatan kali ini kita sudah masuk seri yang ke 15 ya mas Zaki ya Seperti biasa saya ditemani oleh anak saya yaitu Muhammad Zaki Ya Muhammad Zaki Dan pada seri 15 ini kita akan bahas jersey apa mas Zaki? Manchester United Ya Manchester United Ya ini teman-teman Manchester United salah satu klub besar di Inggris Ini adalah miniatur dari stadion Old Trafford Atau stadion kandangnya Manchester United mas Zaki ya Yang ada di kota Manchester Inggris Dan pada seri 15 ini kita khusus akan bahas jersey untuk nomor 7 mas Zaki ya Yaitu siapa aja mas Zaki? David Beckham dan Cristiano Ronaldo Ya David Beckham dan Cristiano Ronaldo teman-teman Karena dua pemain itu pengguna nomor 7 di Manchester United yang bisa dikatakan memiliki sejarah ataupun kesuksesan ya Dalam hal ini telah berhasil sama-sama keduanya itu mendapatkan tiga piala ini mas Zaki ya Yaitu piala FA Kemudian piala apa ini mas Zaki? Premier League Premier League dan ini adalah piala? Champion Ya Tiga piala inilah yang sudah pernah dicapai oleh David Beckham Yaitu pengguna nomor 7 di Manchester United dan Ronaldo mas Zaki ya Tentunya disampai ada piala-piala lainnya Ya kita akan mulai aja review jersey yang pertama yaitu jersey Cristiano Ronaldo di Manchester United Ya teman-teman jersey yang pertama adalah jersey Manchester United Pada tahun 2006-2007 Ya ini adalah jersey Manchester United Tepatnya pada musim 2006-2007 Saat juara Premier League Ya ini ya saat Manchester United teman-teman mendapatkan trofi ini Premier League ya mas Zaki ya Yaitu di musim 2006-2007 Ya ini disini apelnya pada saat itu naik kemudian disini lambang Manchester United nya dan ada berwarna putihnya disini Kemudian saat itu sponsornya Aik Aik itu semacam perusahaan asuransi mas Zaki ya Sebagai sponsor untuk Manchester United musim itu Ya mas Zaki Disini kerahnya berwarna putih Kemudian di ujung lengannya disini juga berwarna putih Dan di kainnya disini sebenarnya kainnya seperti ada lubang-lubang gitu ya tapi tidak begitu terlihat kalau dari jauh Tapi kalau dari dekat mungkin terlihat seperti ada garis-garis Ya jersey yang sangat bagus nih mas Zaki ya Kemudian pada saat itu nomor 7 digunakan oleh Cristiano Ronaldo Dan disampingnya sini ada garis berwarna kuning Ya ini jerseynya teman-teman nomor 7 yang dipakai oleh Cristiano Ronaldo Kemudian jersey yang kedua mas Zaki ya Itu adalah jersey Jersey apa mas Zaki? Ini ya Manchester United saat menjuarai Ini Community Shield Ya Community Shield yaitu semacam pertandingan di Inggris itu Di awal musim itu teman-teman ada pertandingan yang mempertemukan antara juara Liga Inggris dengan juara Piala FA Dan itu namanya trofinya yaitu Community Shield Atau kadang menyebut juga Jersey Shield Nah inilah jersey yang dipakai oleh Ronaldo pada saat pertandingan Community Shield ya mas Zaki ya Dan pada tahun ini juga Ronaldo juga berhasil menjuarai Liga Champions Ya ini betul sekali mas Zaki Ya ini teman-teman jadi di tahun 2007-2008 ini Kalau teman-teman perhatikan terukirlah nama Manchester United di dalam profil Liga Champions mas Zaki ya Pada saat itu Cristiano Ronaldo masih bermain untuk Manchester United Ya mas Zaki Ya pada saat itu apirelnya masih sama naik Dan ini logo Manchester Unitednya Kemudian sponsornya juga sama yaitu Aik Ini ada patchnya teman-teman tadi yang disampaikan mas Zaki Karena ini pertandingan khusus untuk Community Shield Jadi di lengannya itu ada patch seperti ini teman-teman Kalau yang tadi kan tidak ada Ya mas Zaki Kemudian di belakang disini Di atas lisan Ronaldo nya Disini ada warna putihnya dan di tengah warna putih ini ada garis warna hitamnya Ya ini teman-teman Jersi Cristiano Ronaldo Musim 2007-2008 Dan di kerahnya sini Di depan kerahnya sini Warna merahnya itu seperti warna merah muda Ya ini dua jersey yang dipakai oleh Cristiano Ronaldo mas Zaki ya Ya ini teman-teman Ya itulah jersey musim 2006-2007 dan 2007-2008 Ya teman-teman itu tadi jersey pertama dan kedua Yang dibahas oleh mas Zaki Jersey nomor 7 Manchester United Dengan pemain Cristiano Ronaldo mas Zaki ya Nah kemudian yang berikutnya Di jersey nomor 3 ini adalah jersey nomor 7 juga Tapi pemainnya adalah siapa mas Zaki David Beckham Ya kita mulai yang pertama mas Zaki Jersey David Beckham Di Manchester United Tepatnya musim 1996-1997 ya mas Zaki ya Ya ini dia teman-teman Jadi jersey pada musim itu sangat elegan sekali ya teman-teman ya Jadi ini walaupun merah sebenarnya merahnya itu kalau diperhatikan Dan tidak polos ya karena ada semacam garis-garis ke bawahnya Kemudian di sisi kiri dan kanan ini teman-teman ya Itu ada lambang Manchester United dan tulisan Old Trafford Ya Old Trafford ini ya stadionnya Manchester United Ini teman-teman Pada saat itu Aparelnya Bukan naik ya mas Zaki ya Tapi Ambro Kalau tadi yang dipakai Ronaldo adalah kan naik tadi Ini Ambro Kemudian lambang Manchesternya juga di tengah ini teman-teman Dan sport seharusnya adalah Sharp ya Salah satu perusahaan besar di elektronik waktu itu Ini kalau diperhatikan teman-teman Untuk kerahnya dan ada kancingnya Ini kancingnya itu ada lambang Manchester United-nya ini teman-teman Ya kemudian Di bawah kancingnya ada semacam Lambang juga Syetan Merah atau julukan Manchester United Ini lambangnya Ya sama kayak lambang di bawahnya Kemudian di depannya juga Ada tulisan ini teman-teman Yaitu Theater of Dream Ya ini sebenarnya julukan dari stadionya Manchester United Old Trafford ya Ya ada nama lainnya yaitu Theater of Dream julukannya Dan ini Kalau di original nanti teman-teman Seperti jersey-jersey original lainnya Akan ada tulisan seperti ini teman-teman Yaitu Ambro Official License Product Dan di belakangnya ini Nomor 7 Beckham Ya Jadi waktu itu di tahun 90-an Sebenarnya nomor 7 itu ada pemain bintang juga yang terkenal Yaitu Namanya Cantona Eric Cantona ya Kemudian Eric Cantona itu pensiun Nah maka nomor 7 diwarisi oleh Beckham Ya kemudian setelah Beckham pindah ke Real Madrid Beberapa kali nomor 7 dipakai oleh pemain lain Akhirnya nomor 7 dipakai oleh Ronaldo Mas Yagi ya Nah dua bintang itulah teman-teman ya Yang di klub Manchester United berhasil Mendapatkan tiga trofi ini Ya trofi yang sangat spesial di Apa karir sepak bola seorang pemain Ini adalah jersey yang ketiga Mas Yagi ya Ini teman-teman Ya Kemudian jersey yang terakhir yang review Kita review adalah jersey David Beckham di musim berikutnya Yaitu musim Berapa Mas Yagi? Tahun berapa? 1998 8 8 ya 98 Dan 99 ya Ini dia jerseynya teman-teman Jersi Manchester United musim 98 99 Ini Nah agak beda dengan musim sebelumnya Disini walaupun apparelnya sama Ambro teman-teman ya Kemudian sponsor juga sama Sharp Tapi disini modelnya dia Lambang ambronya itu ada di lengan kiri Dan lengan kanan ya Ini sama juga yang dipakai oleh Mas Yagi Seperti ini teman-teman ya Jadi lambangnya disini dan disini Ya cukup bagus sekali gitu Ini Nah ini merahnya pun ada semacam motif kebawah Garis-garis kebawah Ini teman-teman Di seluruh sisinya Kemudian disini dikerah ada Ambronya seperti biasa Dan kemudian inilah David Beckham Pemain legendaris dari Manchester United pada musim itu Nomor tujuh Di nomor tujuhnya seperti biasa ada lambang Premier League waktu itu Jadi teman-teman Lambang Premier League waktu itu Dengan sekarang mungkin beda ya Lambang tahun 98-99 seperti ini teman-teman Dan ini jersey yang dipakai Manchester United Kalau pertandingan Liga Inggris Sedangkan kalau pertandingan apa Pertandingan di Liga Champion Manchester United pakai jersey yang beda Itu jerseynya seperti ini teman-teman ya Itu jersey yang dipakai Manchester United Kalau pertandingan Liga Champions Dan teman-teman mungkin Khususnya fansnya Manchester United Akan selalu teringat dengan musim 98-99 ya Karena di musim ini Manchester United berhasil menjadi Klub yang memperoleh ini teman-teman Yaitu Tribal Winners ya Atau berhasil menjuarai tiga kejuaraan Yang sangat penting dalam satu musim Yaitu juara Liga Inggris ya Mas Yagi ya Premier League ini trofinya Kemudian juara Piala FA ini trofinya teman-teman Dan yang terakhir di final Piala Champion 98 Mengalahkan Bayern München Dengan skor berapa Mas Yagi? 21 ya ini trofinya Dan final Champion 98 itu Bisa dikatakan dalam sejarah Liga Champion adalah final yang paling dramatis ya Sebab kenapa dramatis Di menit 1 sampai menit 90 MU kalah 1-0 gitu kan Begitu pertanjangan waktu 3 menit MU berhasil membalikkan keadaan Dengan mencetak 2 gol Makanya itu luar biasa sekali bagi MU Dan disitulah David Beckham terlibat untuk mengantarkan MU Juara Tribal Winners Nah inilah jersey David Beckham 98-9-9 Ya itu teman-teman 4 jersey Manchester United Yang dipakai oleh David Beckham dan Cristiano Ronaldo Semoga teman-teman terhibur Dan jangan lupa Ya jangan lupa selalu support channel kami MSS channel Dengan mengklik like Kemudian share ke teman-teman Dan yang lebih penting Subscribe Ya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih